Kita awal informasi pertama, Saudara Polres Tanah Karo menyediakan 5 posko vaksinasi di Kota Kaban Jahe untuk mempercepat vaksinasi dosis ketiga yang menjadi syarat perjalanan mudik pada lebaran tahun ini. Poskonya diharapkan mempermudah masyarakat jika ingin mudik ke kampung halaman. Guna mempercepat capaian vaksinasi booster, jajaran Polres Tanah Karo membangun 5 pos vaksinasi COVID-19 di Kota Kaban Jahe. Kehadiran posko ini untuk membantu warga mendapatkan vaksinasi booster yang menjadi syarat utama mudik di tahun ini. Selain itu, pendirian 5 posko vaksinasi ini untuk percepatan capaian target vaksinasi booster yakni 30% vaksinasi booster. Ini sedang kita himbau masyarakat untuk segera atau bisa mendapatkan vaksinasi booster agar nanti pada saat perayaan Dulfitri bisa nyaman dalam perjalanan. Jajaran Polres Tanah Karo juga mengimbau masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi booster untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yakni selalu menggunakan masker dan menjaga jarak. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara